Hai guys, selamat datang kembali di channel Indie Life Anda mungkin sering melihat lampu model seperti ini di kafe-kafe atau putkot-putkot Nah, pada video kali ini saya akan membahas bahan yang digunakan dan bagaimana cara kita memasang lampu seperti ini Saksikan video ini terus dan jangan skip video ini agar Anda dapat manfaat dan informasi Nah guys, yang digunakan untuk membuat lampu yang seperti tadi saya tampilkan Untuk Anda, ada lampu neon fleksibel seperti ini Ini yang masih barunya seperti ini Satu roll lampu ini itu panjangnya 5 meter Dan lampu ini memiliki berbagai warna Nah, seperti ada warna putih, warm white, merah, kuning, ice blue, dan masih banyak lagi Nah, Anda bisa lihat begitu banyak Basic dari lampu ini adalah lampu LED strip Jadi, di dalam lampu ini terdapat lampu LED strip Nah, saya kita buka ya guys Biar guys tahu di dalam ini terdapat lampu LED strip Jadi, di dalam lampu ini terdapat LED strip yang seperti ini Nah, kelebihan dari lampu ini Lampu ini dapat dipotong setiap 2,5 cm Dengan tanda potong seperti ini Jadi, Anda kalau bisa memotong Anda tinggal memotong pas dari ujung strip ini Dan menggunakan cutter atau menggunakan pisau yang tajam Ya, Anda potong seperti ini Nah, jadi Anda tinggal menyolder lagi Untuk membentuk tulisan-tulisan yang seperti saya tadi tunjukkan Lampu ini menggunakan arus DC 12V Dengan yang merah ini positif Yang hitam ini tentunya negatif Jadi, kalau saya nyalakan Seperti ini saya menggunakan adapter 12V Kita akan tes nyalanya Ini setelah saya potong tadi ya guys Nah, ini nyalanya seperti ini Dan ini memiliki keunggulan bisa dipotong-potong dan ditekuk-tekuk Ada juga yang modelnya seperti ini guys Ini juga hampir serupa Cuma ini lebih besar Nah, Anda lihat Bentuknya jauh lebih besar Kalau yang ini Ini langsung menggunakan arus AC Dengan ada Tentunya ada pengubahnya juga Bentuk controller seperti ini guys Nah, ini controllernya yang untuk AC Kalau yang DC seperti ini Kalau kita masukkan ini ke dalam langsung arus AC Ini juga menyala Kegunaan dari lampu ini Dua lampu ini berbeda Jadi, kalau yang buat kecil-kecil pakai ini Ini tahan juga diodor Asal ujung-ujungnya ini Kita kasih silikon Agar air tidak masuk ke dalam Yang ini juga tentunya Tahan air Karena IP65 Cuma kalau ini biasanya Dibentuk Dengan menggunakan Besi beton Yang telah dibentuk Dan lampu ini dikaitkan Jadi, kalau Anda ingin menggunakan yang lebar seperti ini Biasanya untuk bidang yang lebih lebar Ini kalau ini berinya Satu gulung Ada yang 50 meter Dan ada yang 100 meter Kalau yang ini Semua satu gulung 5 meter Dengan variasi warna yang kurang lebih sama Warnanya cantik-cantik guys Nah, Anda tinggal Membutuhkannya mana Anda pilih Kemudian Anda bisa membuat Oh iya guys Untuk menghitung Adapter yang digunakan Ini ada caranya guys Satu meter lampu Yang model kecil ini Ini menggunakan Arus 12 volt Dan Setiap meter lampu ini Setiap meternya Itu membutuhkannya Butuh konsumsi daya 8 sampai 10 watt Jadi, kalau Anda memasang-masang Bikin tulisan Anda tinggal menghitung Berapa panjangnya Kemudian dikali Anda Kali 10 Untuk menentukan Berapa ampere Driver yang Anda butuhkan Untuk perhitungan driver Nanti Nantikan video saya selanjutnya Saya akan Membahasnya Untuk Anda Setelah detail Tentang bagaimana Kita menghitung Berapa ampere Yang dibutuhkan Untuk Pemakaian lampu ini Nah Demikian Informasi dari saya Seputar Lampu LED neon flag Jika Anda Memiliki pertanyaan Anda dapat mengisi Di kolom komentar Anda juga dapat Membeli Lampu Lampu yang Seperti ini Ada di Online shop kami Shopee Maupun Tokopedia Alamat linknya Ada di Di video ini Jika Anda suka Video ini Beri tanda Like Share ke teman Yang membutuhkan Dan jangan lupa Anda subscribe Channel video ini Agar Anda tidak Ketinggalan Informasi-informasi Seputar Lampu LED yang lainnya Terima kasih Salam Indilai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax